Pemirsa calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengimbau semua pihak untuk bersama-sama mengawal pemilu serentak 2024 agar berlangsung secara bersih dari kecurangan politik. Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri acara deklarasi pemilu damai yang digelar oleh Persaudaraan Setia Hati Terate atau SHT di Kota Madiun, Jawa Timur. Di hadapan ribuan pesilat, Anies Baswedan mengimbau seluruh warga untuk mengawal jalannya Pilpres 2024 agar bersih dari praktek curang dan mengajak para pesilat PSHT untuk turut mengawasi pelaksanaan pemilu agar terhindar dari potensi gangguan ataupun kecurangan. Kami ingin sampaikan terima kasih, maka seundangan untuk hadir di dalam kegiatan deklarasi pemilu damai oleh PSHT. Ini adalah sebuah kegiatan yang amat penting karena kita memilihkan pemilu yang damai, hasil yang jujur dan memilih PSHT memilih pemilu untuk memilih bagian, ikut memanggau, ikut mengawasi, untuk memastikan agar jadi kecurangan, agar pemilu hasilnya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!